Intro Informasi pertama untuk anak pemirsa, menjelang tahun baru, anggota AFSEC dan POSSEC Bandara Internasional Minakabau berhasil menggagalkan penyelundupan 1 kg narkoba jenis sabu. Dalam kasus tersebut, Polres Padang Paryaman menetapkan 2 orang tersangka sebagai kurir. Menurut tersangka, barang haram itu berasal dari pekan baru, rencananya akan dibawa ke Jakarta melalui BIM. Menjelang pergantian tahun baru, anggota AFSEC dan POSSEC Bandara Internasional Minakabau berhasil menggagalkan penyelundupan 1 kg narkoba jenis sabu di bandara. Penangkapan itu berawal dari kecurigaan petugas terhadap salah seorang tersangka, Ainul Yakin, 34 tahun, yang berusaha lari saat dilakukan pemeriksaan menjelang masuk ruang bandara. Saat pengejaran, barang bukti sabu yang ditaruh di selengkangan tersangka terjatuh, kemudian tersangka ditangkap oleh petugas. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan 3 paket sabu ukuran besar dan kecil. Kemudian kasus ini dikembangkan, sehingga berhasil ditangkap satu tersangka lainnya, atas nama Muhammad Rifqi, 29 tahun, yang masih berada di kawasan Bandara Internasional Minakabau. Dari tersangka, petugas juga berhasil mengamankan 3 paket sabu. Menurut tersangka Ainul Yakin, barang haram itu diambil dari seseorang di Pekanbaru dan mau dibawa ke Jakarta melalui Bandara Internasional Minakabau. Dari Pekanbaru ke Bandara Internasional Minakabau, mereka menggunakan jalur darat. Sementara upah yang dijanjikan bandar kepadanya, yakni sekitar 10 juta rupiah. Sebelumnya? Sebelumnya udah seri? Sebelumnya udah perempakinnya pertama kali. Pertama kali? Enggak. Dari kurir gitu? Enggak. Dapat berapa? Dapat berapa dari pengenteran? Kalau sampai kejian dikasih 10 juta pak. 10-10 juta. Bencananya dijual untuk tahun baru ini? Kurang-kurang itu pak, cuma diarahkan aja pak, untuk dibawa ke Jakarta. Diarahkannya melalui telepon aja gitu? Melalui sosial media. Sementara ke Polres Padang Pariyaman, AKBP Rizkri Nugroho dalam jumpa pers pada Senin mengakui, kedua pelaku yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan tersebut, mengambil barang haram itu di Bekanbaru dan akan dibawa ke Jakarta melalui BIM untuk tahun baru. Keduanya akan dikenakan pasal 112 Juntuh 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Barang ini adalah barang yang berasal dari Pekanbaru yang dibawa oleh kurir ini menggunakan jalur darat menuju ke Padang untuk dibawa kembali ke Jakarta. Kedua kurir ini warga Sumpar atau gimana? Bukan, dari warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rencananya dijual nanti untuk persiapan tahun baru ini pak? Rencananya demikian, nanti kita masih pengembangan lebih lanjut. Dari Padang, Pariaman, Eka Gus Priyadi, Anginus melaporkan.